selamat malam, masih dengan kami di tutorial RISOLSHOP yang selalu mengunggah tentang unit replika, airsoft gun dan juga airgun untuk kesempatan kali ini, saya mengunggah yaitu M1911 dan juga Glock 19 airsoft gun power dari green gas, bukannya menggunakan CO2 ya ini request dari beberapa subscriber kami untuk direview antara perbedaan airsoft gun dan juga airgun oke langsung kita ke topik, disini ada 2 unit pistol genggam yang satu airgun kaliber 4,5mm dan juga airsoft gun kaliber 6mm jadi langsung kita ulas ke unit ya yang pertama kita langsung ke M1911 atau bisa dibilang rekan-rekan ini menyebutnya FN FN1911 ini pistol genggam replika senjata api hanya untuk kepentingan olahraga olahraga tembak sasaran dan reaksi atau mungkin disesuaikan dengan kebutuhannya ya ini kalibernya 4,5mm menggunakan power CO2 12 gram recoilnya blue bag jadi sistem pengoperasian kokang satu kali shoot beberapa kali tergantung BB yang digunakan ada beberapa putir yang di magazine pada saat ketika selet mengunci mundur itu menandakan BB sudah kosong habis pada magazine sudah kosong contoh magazine yang digunakan M1911 berbentuk seperti ini ini tempat CO2 12 gram BB 4,5mm masuk dari ujung recoil blow bag shoot untuk sistemnya hanya manual tidak bisa full auto hanya manual material terbuat dari full metal besi cor bukan besi baja ya besi cor dan juga untuk beratnya lumayan berat daripada Glock 19 airsoft green gas beratnya antara kurang lebih 900 gram hampir mendekati di angka 1 kilo ya ini M1911 sekarang kita pindah ke unit Glock 19 airsoft gun power green gas bahan metal slat bodi atom atau semi polimer kaliber 6 mili BB standar pabrikan yaitu dari atom plastik padat biasa digunakan rekan-rekan untuk tembak reaksi atau kalau sasaran saya rasa kurang bagus nah ini untuk magazine yang digunakan tidak sama dengan M1911 yang barusan kita ulas ini kaliber 6 mili untuk masuk BB tetap dari ujung magazine sistem pengisian gas yaitu sistem injek jadi tidak menggunakan CO2 melainkan green gas sistem injek untuk pengisian dari bawah magazine seperti ini recoil Glock 19 airsoft gun power green gas recoilnya blueback sama cuma Glock 19 rata-rata tidak mempunyai safety hanya pada tracker saja ini ya untuk safety semacam kayak M1911 ini kosong tidak ada jadi recoilnya blueback langsung shoot nah ini kalibernya 6 mili untuk berat unit total dengan magazine kurang lebih antara 675 atau 650 gram jadi perbandingan berat dengan M1911 lebih berat dengan yang air gun ini yang air soft gun jadi rekan-rekan mungkin sudah sedikit paham antara air soft gun dan juga air gun apabila air gun yang pasti kalibernya 4,5 mili sudah menggunakan CO2 12 gram untuk air soft gun visual genggam ada 2 air soft gun kaliber 6 mili menggunakan power inject green gas dan juga air soft gun menggunakan CO2 12 gram 12 gram mungkin sekarang yang lagi marah yaitu Glock 19 recoil non blowback itu adalah tipe dan juga jenis kelas air soft gun tapi yang menggunakan CO2 karena emang standar pabrikan dari Taiwan entah itu RCF atau klasikal standar BB nya masih atom sekarang rekan-rekan sudah pada dirombak semua atau dibilang upgrade sudah mampu menggunakan BB baja ya itu sekedar ulasan tentang M1911 dan juga Glock 19 air soft gun ini air gun untuk info lebih lanjut mengenai seputar unit untuk keperluan olahraga bukan digunakan di luar kegiatan tersebut silahkan menghubungi di kontak kami di RISOLSHOP nomor sekian tidak lupa kami ucapkan salam olahraga salam satu laras para pengguna air soft seluruh Indonesia terima kasih